Halo semuanya, apa kabarmu kawan? Aku Mr. Andre dari kota Semarang. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Tang Wulin Putra Tang San. Kisah kali ini di benua Star Luo. Gu Yue berniat menghabisi Tang Wulin setelah mendapat bisikan dari naga perak. Dan inilah ceritanya. Mata Gu Yue tiba, tiba berubah. Upil matanya langsung berubah menjadi celah vertikal. Dia perlahan mengangkat tangannya dari bahu Tang Wulin, sisik di punggungnya berkedip, kedip dengan cahaya perak. Semua ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia kembali normal. Dia menarik selimut dan meletakkannya dengan lembut di Tang Wulin. Dia kemudian menutup tirai untuknya dan meninggalkan kamarnya dalam keheningan. Napas Tang Wulin bahkan sampai sekarang, dan dia tertidur lelap. Ketika dia kembali ke kamarnya, Gu Yue menutup pintu. Dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Lapisan perak bercahaya samar menyelimuti seluruh ruangan. Di tengah kegelapan yang suram, sesosok-sosok muncul tanpa suara. Itu adalah seorang pria yang seluruh tubuhnya diselubungi oleh jubah hitam. Kenapa kamu tidak menyerang? Bahkan roh-roh Tuan Naga menyerahkan dirinya dengan sukarela kepadanya dan memilih untuk menjadi miliknya. Itu bukti yang cukup bahwa garis keturunan Raja Naga Emas dalam dirinya sangat murni. Seharusnya garis keturunan tidak mungkin dilahirkan di benua Douluo. Pasti ada beberapa alasan di balik ini. Setelah kamu mengekstrak garis keturunannya dari tubuhnya, semuanya akan terungkap. Pada saat itu, jika kamu bisa menyerap garis keturunan, maka mungkin kamu bisa. Cukup. Nada bicara Gu Yue sedingin es. Dia hampir tidak mengangkat suaranya, tetapi kata, kata pria yang mengenakan jubah hitam tiba, tiba berhenti. Dia kemudian jatuh dengan satu lutut dan menundukkan kepalanya. Kamu bisa pergi. Kita perlu mempercepatnya. Aku sudah memikirkan cara, kata Gu Yue datar. Nona, bagaimana dengan Naer? Akankah kita terus membiarkannya seperti ini saja? Kata lelaki berbaju hitam dengan suara lembut. Gu Yue menjawab dengan datar, itu juga salah satu alasan mengapa aku belum menyentuh Tang Wulin. Segala sesuatu terjadi karena dia dan harus diselesaikan olehnya. Aku harus menyelesaikan taruhan aku dengan Naer. Setelah semua ini diselesaikan dengan lancar, aku secara alami akan bergerak pada Tang Wulin. Yang perlu kamu lakukan adalah mengambil alis semua yang harus kita kontrol di sini sesegera mungkin. Petik 2 Iya, jawab pria berbaju hitam dengan sopan dan perlahan berdiri. Tanpa suara, dia bergabung dengan kegelapan yang suram sekali lagi dan menghilang tanpa jejak. Gu Yue melambaikan tangan kanannya, dan warna perak di dalam kamarnya diam, diam menghilang. Dia pergi ke jendela dan dengan lembut mendorongnya terbuka. Pandangannya beralih keluar. Hari sudah senja, dan sisa, sisa sinar matahari terbenam secara bertahap memudar. Malam itu menimpa mereka. Pikiran di benaknya perlahan berubah menjadi hampa kosong, dan semangatnya memudar. Tampaknya pada saat ini, semuanya tiba, tiba menjadi tidak berarti. Gu Yue jelas merasa bahwa dia sedikit tersesat dan mungkin bingung. Ketika Tang Wulin bangun dari tidurnya, dia merasa benar, benar segar. Dia meregangkan tulang malasnya, dan perutnya langsung mengeluarkan suara seperti guntur. Dia sangat lapar. Anehnya, dia belum makan apapun sebelum tertidur pada hari sebelumnya. Itu tak termaafkan. Tang Wulin tiba, tiba merindukan guru Mu Ye. Meskipun ketika Mu Ye bersamanya, dia terus-menerus menjalani pelatihan khusus yang seperti penyiksaan murni. Namun, ada sebuah kegembiraan. Setelah setiap sesi pelatihan, guru Mu Ye akan membawakannya makanan bergizi ekstra. Dalam dua bulan itu, dia telah mencicipi hampir setiap kelezatan di laut setidaknya sekali. Itu juga salah satu alasan utama tubuhnya berkembang begitu cepat. Cedera yang dideritanya ketika dia bertabrakan dengan mesya hitam sudah lama sembuh. Kemampuan penyembuhan diri dari tubuhnya sangat kuat, jadi Tang Wulin tidak perlu khawatir sama sekali. Semuanya selesai dalam pola yang jelas dan teratur. Dia membuka jendela dan udara pagi yang segar masuk ke dalam ruangan. Angin sepoi, sepoi yang lembut membawa sedikit embun pagi dan memberinya perasaan yang sangat segar dan segar kembali. Dia melihat ke ufuk timur dan menunggu tanda, tanda awal fajar. Saat itu, jendela kamar sebelah juga terbuka. Wulin, terdengar suara Gu Yue. Ada apa? Tanya Tang Wulin sambil tersenyum. Gu Yue menatapnya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak apa. Aku hanya ingin memanggil namamu tiba-tiba. Tang Wulin tertawa terbahak-bahak. Aku pikir kamu datang tadi malam, benarkan. Hmm, aku ingin mengajak kamu jalan, jalan, tetapi ketika aku melihat kamu mengantuk, aku menyerah, kata Gu Yue lembut. Yakin, kalau begitu ayo pergi hari ini. Kami diberi waktu tiga hari untuk istirahat, bukan. Juga, aku ingin mengamati kebiasaan dan tata krama lokal Star Luo City. Haruskah kita mengundang yang lain juga? Petik 2 Gu Yue menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin keluar denganmu. Jangan panggil yang lain. Petik 2 Tang Wulin sedikit terpana. Namun, perasaan hangat tiba, tiba muncul di dalam hatinya. Meskipun Gu Yue selalu agak disibukkan dengan beberapa masalah atau yang lain, dan dia kadang, kadang bahkan memberi orang perasaan bahwa dia tidak menyukai orang asing, dia jelas bisa merasakan rasa mengandalkan yang dia miliki terhadapnya. Mengenali dia selama ini, dia bisa mengalami perubahan suasana hati yang tiba, tiba dan membuatnya tetap berada dalam jangkauan lengan. Namun, setiap kali dia dalam semacam bahaya, dia akan selalu muncul di sisinya saat pemberitahuan. Baiklah. Tang Wulin setuju. Namun, setelah selesai dengan budidaya mata iblis ungu aku nanti, aku ingin mengambil sesuatu untuk dimakan dengan cepat. Aku sangat lapar. Petik 2 Gu Yue tertawa terbahak-bahak. Kupikir aneh kalau kamu tidur tadi malam tanpa makan apa-apa. Itu sangat tidak seperti kamu. Petik 2 Apa yang sangat berbeda dengan aku? Tanya Tang Wulin. Lagi pula kamu pelahap. Jadi itu yang kamu pikirkan tentangku. Aku sedih. Tang Wulin memasang ekspresi sangat sedih. Gu Yue tersenyum sedikit. Kalau begitu jangan sarapan pagi ini jika bisa, dan aku akan mengambilnya kembali. Tidak perlu. Aku pelahap. Tang Wulin langsung berbicara dengan tegas dan tegas. Rona ungu keunguan meleleh di matanya. Ada kehangatan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Tang Wulin memiliki perasaan bahwa Purple Demon Ice berada di ambang terobosan. Setelah berlatih begitu lama, ini akhirnya merupakan pertanda bahwa ia mengalami kemajuan dari tahap pertama ke tahap kedua. Budidaya mata iblis ungu dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama adalah Survei, tahap kedua adalah Detail, tahap ketiga adalah Master Seed, dan tahap keempat adalah Tanpa Batas. Dikatakan bahwa hanya ada segelintir yang bisa menumbuhkan mata iblis ungu ke tahap ketiga, apalagi tahap keempat. Namun, peningkatan halus dalam mata iblis ungu sangat berguna dalam penanaman kekuatan spiritual dan selama pertempuran. Tang Wulin menduga bahwa alasan utama mata iblis ungu, yang akan ditingkatkan adalah karena potensi tubuhnya dirangsang oleh metode budidaya tubuh sekte. Itu dan peningkatan kekuatan spiritualnya. Gu Yue, bagaimana kekuatan spiritualmu sekarang? Apakah kamu tahu? Tanya Tang Wulin pada Gu Yue. Aku tidak tahu, bagaimanapun, ini lebih tinggi dari milikmu. Balasan Gu Yue membuatnya sedikit sulit bagi Tang Wulin untuk bernapas. Kekuatan spiritual aku juga meningkat pesat akhir, akhir ini. Siapa tahu, aku mungkin sudah mengejar kamu, kata Tang Wulin, tidak mau terlihat lemah. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Kamu memiliki imajinasi yang terlalu aktif. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak sebagus kamu? Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengatakan itu. Gu Yue berkata, aku tidak lagi di peringkat roh laut. Setelah selesai, dia menutup jendelanya dan kembali ke kamarnya. Dia tidak lagi di peringkat roh laut. Jangan bilang dia mengalami kemunduran, Tang Wulin bergumam sendiri tentang hal ini ketika dia tiba-tiba tampak tersedak. Regresi. Tentu saja itu tidak mungkin. Itu banyak terlihat dari kekuatan pertempuran Gu Yue. Selain itu, kekuatan spiritual manusia tumbuh seiring bertambahnya usia. Setidaknya, sebelum usia 50, kekuatan spiritual seseorang hanya akan meningkat secara bertahap dan tidak akan menurun. Maka jika wilayahnya tidak menurun, itu hanya bisa berarti bahwa Surga. Mungkinkah dia telah menembus dunia roh laut dan mencapai peringkat berikutnya? Budidaya kekuatan spiritual jauh lebih sulit daripada kekuatan jiwa. Tang Wulin tahu dengan jelas apa yang terjadi setelah roh laut. Tapi itu seharusnya tidak mungkin, bukan. Itu pasti mustahil. After the spirit sirana adalah ranah spirit abis. Wilayah spirit abis seperti penjara abisal, surga dan neraka. Batas atas adalah surga sedangkan batas bawah adalah neraka. Segala sesuatu yang dapat dipahami oleh pikiran dikumpulkan menjadi satu. Kekuatan spiritual puncak adalah dasar untuk memiliki roh-roh yang legendaris. Pada peringkat ini, seseorang dapat bergabung dengan tingkat roh jiwa apapun, bahkan jiwa roh-orannya atau merah. Jika seseorang menyatu dengan jiwa roh-orannya atau merah, maka kekuatan mereka yang tersisa hanya akan berada pada peringkat roh laut. Namun, jika seseorang tidak memiliki jiwa roh-orannya atau merah, dimungkinkan untuk bergabung dengan maksimal lima roh-roh dari warna apapun, tanpa batas pada peringkat mereka. Biasanya, alam spirit abis adalah batas bagi manusia. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya. Di sini saat di benua Star Luo dilakukan pengecekan kekuatan spiritual murid dan dapat diketahui kekuatan Gu Yuenah mencapai tahap abis spirit dengan 5.000 kekuatan spiritual. Sangat langka dan hebat. Dan inilah ceritanya. Persyaratan kekuatan jiwa untuk ranah laut roh adalah 500, sedangkan kebutuhan kekuatan jiwa ranah roh abis adalah lebih dari 5.000. Perbedaannya 10 kali lipat. Meskipun Tang Wulin tahu bahwa kekuatan jiwanya sendiri telah sangat meningkat, itu tidak akan meningkat lebih dari 1.000 poin. Masih ada celah yang lebar antara levelnya dan wilayah spirit abis. Jika kekuatan jiwa Gu Yuenah sudah mencapai spirit abis, maka dia mungkin bahkan menyusul Guru Wu. Kekuatan jiwa Guru Wu seharusnya berada di ranah spirit abis paling banyak, kan? Itu benar, benar menakutkan. Ini tak mungkin. Aku harus bertanya kepadanya tentang ini. Petik 2. Tang Wulin menolak sarapan dan mengetuk pintu Gu Yuenah. Pintu terbuka, dan Gu Yuenah, yang telah berubah menjadi gaun abu, abu panjang, berjalan keluar dari dalam. Dia bukan tipe gadis yang dianggap cantik. Gaun abu, abunya juga tidak terlalu mencolok. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dikenakan di tubuhnya, ada kualitas khusus untuk itu. Ka, kamu sudah mencapai ranah spirit abis. Tanya Tang Wulin dengan sedikit tergagap. Gu Yuenah memutar matanya ke arahnya. Kamu percaya itu hanya karena aku bilang begitu. Ketika dia mengatakan ini, dia berjalan keluar dari kamarnya. Tentu saja aku percaya padamu. Kapan aku tidak pernah percaya kata, kata kamu? Tang Wulin buru, buru mengejarnya. Gu Yuenah berhenti dan berbalik tiba, tiba. Dia menatapnya dengan tulus. Lalu bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku bermaksud membunuhmu tadi malam? Apakah kamu percaya itu? Petik 2. Saat dia melihat tatapan serius yang tidak normal, Tang Wulin tertegun. Mengapa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu percaya? Gu Yuenah menatapnya dengan tegas. Aku tidak. Ku rasa kamu tidak akan melakukannya, kata Tang Wulin dengan senyum nakal. Dia bahkan mengangkat tangannya dan mencubit pipinya. Ayo, jatuhkan aktingnya. Coba yang lain. Sesuatu dengan lebih bisa dipercaya. Petik 2. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah Gu Yuenah. Orang ini, ayo pergi dan sarapan. Petik 2. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Dalam hatinya, kata-kata, aku pikir kamu tidak akan melakukannya dengan kuat. Tang Wulin mengejarnya dan berkata, Hei, jangan kamu mengubah topik pembicaraan. Kamu masih belum menjawab aku. Sudahkah kamu naik peringkat? Petik 2. Gu Yuenah berkata dengan marah, Mengapa kamu tidak berteriak lebih keras sehingga seluruh hotel bisa mendengarmu? Oh, sarapan yang disajikan di Grand Star Luo Hotel mewah. Ketika Tang Wulin duduk di meja, wajahnya sudah tampak garang. Apa yang harus dia lakukan tentang makan malam yang belum selesai tadi malam? Tentu saja, dia harus makan lebih dari sekadar kenyang dalam makanan ini untuk menebus kehilangan. Dia kemudian menunjukkan kepada para penyewa Grand Star Luo Hotel seperti apa bentuk gumpalan awan angin puyuh. Kapten, apa yang akan kamu lakukan nanti? Kami berpikir untuk jalan, jalan, kata Su Xiaoyan sambil tersenyum. Tang Wulin melirik Gu Yue dan berkata, kami juga akan keluar. Su Xiaoyan tidak membuka mulutnya lagi ketika Gu Yue sudah mengatakan, Luka, lukanya belum sembuh. Aku membawanya keluar untuk mencari obat, dan kemudian kita akan kembali ke sini. Jika kalian keluar, jangan sampai terlambat. Petik 2 Oh, Su Xiaoyan memandang Tang Wulin, lalu pada Gu Yue. Dia memberikan ekspresi pengertian. Wajah Tang Wulin agak canggung sementara Gu Yue tampak acuh tak acuh, terlihat di wajah orang lain lebih atau kurang aneh. Setelah mereka selesai sarapan, Tang Wulin dan Gu Yue berjalan keluar dari pintu depan, bahu-membahu, layanan hotel sangat ramah. Seorang anggota staff menyerahkan kartu nama untuk berjaga, jaga kalau-kalau mereka pergi terlalu jauh dan memerlukan alamat untuk mengambil taksi kembali. Sebagai hotel paling mewah di Star Luo City, Grand Star Luo Hotel secara alami terletak di pusat kota. Korps diplomatik akan mengadakan audiensi dengan keluarga kerajaan Star Luo Empire. Setelah keluar dari hotel, mereka mendapati diri mereka berada di jalan yang ramai. Jalanan sangat luas, tetapi tidak ada kendaraan yang terlihat. Ini adalah jalan pejalan kaki yang terkenal di Star Luo City. Itu juga jalan terluas dan disebut Star Luo Avenue. Ada banyak sekali toko yang mengapit jalan. Bangunan, bangunan dibangun dengan gaya antik dan agak menyerupai Heaven Door City. Tangan Tang Wulin terjalin di belakang kepalanya saat dia berjalan menyusuri jalan dengan senyum tipis di wajahnya. Gu Yui berjalan di sampingnya, sikapnya tenang, dan matanya menatap lurus ke depan. Hei, apa kamu benar? Benar keluar untuk jalan? Jalan, kamu bahkan tidak melihat ke toko, toko di sekitarnya. Tang Wulin tertawa kecil dan bertanya pada Gu Yui. Gu Yui meliriknya, Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak melihat, kekuatan spiritual aku sudah cukup untuk menjadi mata aku? Lupakan saja, Tang Wulin memutar matanya. Setiap kali dia berpikir kekuatan spiritual Gu Yui mungkin telah mencapai peringkat spirit abis, dia merasa lebih tertekan. Jika itu benar, maka kekuatan pertempuran Gu Yui bukan yang dia lihat sebelumnya. Dia pasti jauh lebih kuat dari itu. Untuk seorang guru jiwa dengan jiwa bela diri tipe unsur seperti dirinya, kekuatan dan kekuatan rohaninya berbanding lurus satu sama lain. Gu Yui tiba, tiba tertawa. Idiot, kamu percaya itu hanya karena aku mengatakannya. Tidak semudah itu untuk mencapai ranah spirit abis. Petik 2. Tang Wulin sedikit terpana. Kamu menarik kakiku. Gu Yui terkikik. Bagaimana kalau aku, Tang Wulin mengenakan topeng keras dan berkata dengan serius, Nona Gu Yui, apakah kamu geli? Hah. Gu Yui tertegun. Pada saat berikutnya, tangan Tang Wulin sudah mencapai di bawah ketiaknya. Ah, haha, berhenti. Gu Yui berbalik dan berlari. Tang Wulin mengejar sambil tertawa, Kamu berani membodohiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Gu Yui berlari lurus ke depan ketika beberapa orang keluar dari toko tiba. Tiba, Gu Yui berhenti secara naluriah. Tetapi Tang Wulin menghantam punggungnya. Keduanya berada di jalur tabrakan dengan kelompok. Enyahlah, terdengar suara yang dalam dan sengit. Tak lama kemudian, embusan angin busuk mencapai wajah mereka. Tang Wulin menghindar secara naluriah dan menempatkan dirinya di depan Gu Yui. Dengan, memukul, tamparan pria itu mendarat di punggung bahunya. Tubuh Tang Wulin bergoyang sedikit sebelum dia menenangkan diri. Penyerangnya juga terkejut. Dia telah memberikan banyak kekuatan dalam pukulan itu. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan dikirim terbang. Mengapa kamu memukul orang? Gu Yui berteriak lembut. Niat membunuh segera melonjak dalam matanya yang indah. Setelah Tang Wulin menenangkan diri, dia berbalik juga. Dia secara alami melindungi Gu Yui di belakang punggungnya. Orang yang telah memukulnya adalah pria jangkung dan berotot. Mereka adalah kelompok empat. Dan dia adalah yang paling dekat dengan Tang Wulin dan Gu Yui. Keempatnya adalah lelaki setengah baya. Semuanya mengenakan pakaian tradisional Cina. Mereka semua tinggi dan terlihat kuat. Tetapi wajah mereka seperti orang jahat. Keluar dari sini, pria itu tampak merasa menghina. Dia mengangkat tangannya untuk menekan dada Tang Wulin. Mata Tang Wulin fokus. Dia mengangkat tangannya juga dan bertemu telapak tangan pria itu dengan tangannya. Telapak tangan pria berotot itu sangat besar. Cukup besar untuk membungkus Tang Wulin. Pria berotot itu terkekeh. Dengan lima jarinya meraih lima jari Tang Wulin dan memutar dengan kuat. Preman itu heran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Tangan Tang Wulin tampaknya telah dihujani perunggu dan dilemparkan besi. Itu tidak bergerak. Dengan pria berotot masih sok. Tang Wulin memberi tekanan dan memutar tangan kanannya juga. Lelaki itu merasakan suntikan kesakitan hebat yang bergerak ke atas dari telapak tangannya. Dia berteriak kesakitan dan berlutut. Tang Wulin membenci kenyataan bahwa pria ini rela memukul seorang gadis, jadi dia tidak repot menahan diri. Dia memutar tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Pria berotot yang dihadapinya kuat, tetapi ia memucat dibandingkan dengan Tang Wulin. Tiga preman lainnya segera berbalik ke arah mereka. Lepaskan, penjaga terkemuka itu berteriak dengan amarah. Dia mengambil satu langkah dan sudah di depan Tang Wulin. Saat itu, orang lain berjalan keluar dari toko yang baru saja keluar dari penjahat. Berbeda dengan bajingan berotot, orang yang berjalan keluar dari toko kali ini tidak tinggi, tetapi mungil dan mungil. Dia mengenakan gaun kuning muda yang melengkapi tubuhnya yang halus. Dia tampak berusia tidak lebih dari 15 atau 16 tahun. Dia sangat cantik, dengan rambut panjangnya jatuh bebas di belakangnya. Apa yang kalian lakukan? Gadis muda itu baru saja keluar ketika dia melihat keributan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Kemarahan di wajah pemimpin itu menghilang dengan segera. Dia berkata dengan sopan, yang mulia, itu adalah seseorang yang tidak mengawasi jalan. Kami akan segera mengirimnya dalam perjalanan. Petik 2. Tang Wulin mendorong ringan dengan tangan kanannya dan mengirim pria itu dalam genggamannya mundur. Dia meraih tangan Gu Yue, ayo pergi. Tidak mungkin preman, preman ini rela meninggalkan masalah pada saat itu. Mereka segera mengepung mereka berdua. Gadis muda berpakaian kuning itu berkata dengan cemberut, lupakan saja. Jangan membuat keributan. Petik 2. Keempat musklehet yang marah hanya berhenti di jalur mereka setelah itu. Namun, aura yang mereka rilis pada saat itu sedikit mengejutkan Tang Wulin. Gelombang kekuatan jiwa yang datang dari keempat pria ini jelas tidak lemah. Secara naluriah, Tang Wulin menoleh untuk melihat gadis muda itu, dan dia mengarahkan pandangannya ke arahnya juga. Mata mereka bertemu, dan Tang Wulin sedikit mengangguk ke arahnya. Gadis muda dengan gaun kuning itu agak terkejut. Meskipun Tang Wulin masih cukup muda, tubuhnya sudah tampak dewasa sepenuhnya. Dia jangkung, memiliki bahu lebar, dan matanya yang besar dipenuhi semangat. Di antara teman, temannya, penampilannya pasti bisa digambarkan sebagai pemandangan yang menakjubkan. Temperamen yang tanpa disadari keluar dari tubuhnya, lembut, tetapi dengan sedikit kekuatan, membuatnya lebih mudah baginya untuk menarik perhatian. Ketika gadis muda berpakaian kuning itu melihatnya, dia melihat matanya yang cerah. Senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik, dan dia juga mengangguk ke arahnya. Tang Wulin menarik Gu Yue dan berjalan maju. Gu Yue berbalik untuk melihat pria berotot pertama. Sinar dingin melintas di matanya. Lupakan, kami orang asing di tempat yang aneh. Tang Wulin jelas merasakan aura keras dari tubuh Gu Yue. Dia menarik pergelangan tangannya dengan ringan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.